Selamat datang di channel Youtube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ikan Lele, Clarias gari epinus, adalah salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan dan menjadi populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ikan ini termasuk ke dalam keluarga Clariidae dan dikenal dengan beberapa nama lain, seperti Lele Dumbo, Lele Afrika, atau African Chatfish. Ikan Lele memiliki ciri khas tubuh yang panjang, silindris, dan ramping dengan sisik yang sangat kecil atau bahkan tidak memiliki sisik sama sekali. Selain itu, Ikan Lele juga memiliki sepasang sungut, whiskers, di bagian atas dan bawah mulutnya yang membantu dalam pencarian makanan. Berikut ini adalah beberapa informasi lengkap tentang Ikan Lele. Sejarah dan distribusi, asal-usul Ikan Lele berasal dari Afrika dan Timur Tengah. Namun, karena kemampuannya untuk bertahan di berbagai kondisi lingkungan, Ikan Lele telah menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Saat ini, Ikan Lele telah dibudidayakan di banyak negara, termasuk di Indonesia, sebagai ikan konsumsi yang bernilai ekonomi tinggi. Karakteristik fisik, Ikan Lele memiliki tubuh yang lentur dan panjang dengan warna yang bervariasi, mulai dari hitam, coklat, hingga ke abu-abuan. Tubuhnya dilapisi lendir sebagai perlindungan dari berbagai patogen dan untuk mengurangi gesekan dengan air. Ikan Lele juga memiliki sirip-sirip yang membantu dalam pergerakannya. Habitat Ikan Lele adalah ikan air tawar yang hidup di perairan yang tenang atau lambat aliran seperti kolam, rawa, sungai, atau danau. Mereka dapat hidup dalam kondisi air dengan kadar oksigen yang rendah, sehingga mudah diadaptasi di berbagai lingkungan perairan. Pola makan Ikan Lele adalah pemakan segala, omnivora, artinya mereka memakan berbagai jenis makanan, termasuk pelangton, alga, serangga, cacing, ikan kecil, dan sampah organik. Kebiasaan makan ikan lele ini menjadikannya sebagai ikan pemakan sisa, pembersih, di perairan, yang secara tidak langsung membantu menjaga kebersihan ekosistem. Reproduksi Proses reproduksi ikan lele biasanya dimulai ketika mencapai ukuran tertentu dan memasuki musim hujan. Ikan lele dapat berkembang biak secara seksual, yaitu dengan bertelur dan pembuahan eksternal. Setelah bertelur, induk ikan lele tidak melakukan perawatan terhadap telur. Sehingga banyak telur yang menjadi makanan bagi ikan-ikan predator atau hanyut terbawa arus. Budidaya Ikan lele adalah salah satu ikan budidaya yang populer di Indonesia dan banyak negara lainnya. Budidaya ikan lele dapat dilakukan di kolam beton, kolam tanah, atau bahkan wadah plastik. Air yang baik, pakan yang cukup, dan manajemen budidaya yang tepat akan membantu pertumbuhan ikan lele yang optimal. Peran ekonomi Ikan lele memiliki peran ekonomi yang penting dalam industri perikanan dan akwakultur. Daging ikan lele cukup populer sebagai sumber protein hewani dan banyak diminati oleh masyarakat. Dengan permintaan yang tinggi, budidaya ikan lele telah menjadi sumber penghasilan bagi banyak petani ikan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebagai spesies invasif, ikan lele juga dapat menyebabkan dampak negatif pada ekosistem lokal jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan praktik budidaya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya ikan lele. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang ikan lele. Pernafasan tambahan, selain menggunakan insang untuk bernafas, ikan lele juga memiliki kemampuan untuk bernafas melalui kulitnya. Proses ini disebut respirasi cutaneus, yang memungkinkan ikan lele untuk tetap hidup di perairan yang kurang oksigen atau bahkan di luar air selama beberapa waktu. Kemampuan survival, ikan lele adalah spesies yang sangat adaptif dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Mereka dapat bertahan hidup di perairan dengan kualitas air yang buruk dan mengatasi fluktuasi suhu dan salinitas yang tinggi. Penglihatan malam yang kuat, ikan lele memiliki kemampuan penglihatan yang baik, terutama dalam kondisi pencahayaan rendah. Mata mereka dilengkapi dengan banyak sel rot yang berfungsi untuk melihat di kondisi gelap atau malam hari, sehingga mereka dapat mencari makanan pada malam hari. Insting memelihara anak, meskipun ikan lele dikenal sebagai ikan yang tidak mengerami atau merawat telurnya, studi terbaru menemukan bahwa ikan lele jantan memiliki insting untuk melindungi anak-anaknya. Jika ditemukan sarang ikan lele yang ditinggalkan oleh induknya, ikan jantan dapat mengambil alih peran merawat dan melindungi telur hingga menetas. Dapat berjalan di daratan, ikan lele memiliki kemampuan mengejutkan untuk berjalan di daratan. Mereka dapat bergerak dengan menggunakan siripnya dan bahkan menggunakan sumutnya untuk mencari air atau mencari tempat berlindung. Hal ini memungkinkan mereka untuk bermigrasi ke perairan lain atau mencari lingkungan yang lebih baik saat kondisi perairan buruk. Induk ikan lele dapat menjadi kanibal, meskipun jarang terjadi. Dalam kondisi tertentu, induk ikan lele dapat menjadi kanibal dengan memakan telur atau larva ikan lele lainnya. Ini biasanya terjadi jika induk mengalami stres atau kekurangan makanan yang menyebabkan perilaku agresif. Kemampuan detektif alami, ikan lele memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Mereka dapat mendeteksi bau makanan dari jarak yang jauh dan bahkan mampu menemukan makanan yang terkubur di dasar perairan. Itulah beberapa fakta unik tentang ikan lele. Meskipun ikan lele adalah ikan yang umum dan banyak dibudidayakan, namun memiliki beberapa sifat menarik dan adaptasi yang luar biasa dalam bertahan hidup di berbagai lingkungan. Di Indonesia, terdapat beberapa legenda atau cerita rakyat tentang ikan lele. Salah satu legenda yang populer adalah legenda asal-usul lele. Asal-usul lele Dahulu kala, hiduplah seorang petani miskin yang tinggal di sebuah desa kecil. Ia tinggal sendirian dan hidup dengan sederhana. Suatu hari, ketika sedang menanam padi di sawahnya, ia menemukan sejenis ikan yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Ikan tersebut berwarna hitam, berukuran cukup besar, dan memiliki sepasang sumut yang panjang. Karena penasaran dan merasa kasihan pada ikan itu. Petani miskin tersebut memutuskan untuk membawa ikan itu pulang dan meletakkannya di kolam kecil dekat rumahnya. Ia merawat ikan tersebut dengan baik, memberikan makanan dan perlindungan. Beberapa waktu kemudian, ikan tersebut tumbuh menjadi sangat besar dan kuat. Ia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Petani miskin tersebut menjadi tercengang dengan pertumbuhan ikan itu. Ia pun memberi nama ikan itu, Lele. Setiap kali petani miskin memasukkan tangannya ke dalam kolam, Lele selalu datang dan menggosokkan tubuhnya pada tangan petani. Lele juga terlihat sangat ramah dan akrab dengan sang petani. Keduanya menjadi sangat dekat, dan Lele seolah-olah mengerti perasaan dan keinginan sang petani. Suatu hari, ketika desa tersebut mengalami musim kering yang panjang. Sawah-sawah menjadi kering dan penuh debu. Tanaman padipun layu dan mati, menyisakan kesedihan bagi petani miskin itu. Ia merasa putus asa karena tak ada harapan untuk panen yang baik. Namun, tiba-tiba Lele muncul di depan sang petani dengan menunjukkan air yang disimpannya di dalam tubuhnya. Lele dengan sengaja mengeluarkan airnya untuk menyirami sawah milik sang petani. Tanpa disangka, air yang diberikan Lele pada sawah tersebut membuat tanaman padi kembali hidup dan segar. Dari kejadian tersebut, air yang terdapat di tubuh Lele tak pernah habis, dan Lele selalu menyediakan air untuk menyirami sawah petani miskin tersebut. Berkat bantuan Lele, panen di desa itu menjadi melimpah, dan kehidupan sang petani pun berubah menjadi lebih baik. Legenda tentang asal-usul Lele ini menjadi cerita rakyat yang mengajarkan nilai-nilai persahabatan, kepedulian, dan gotong royong. Ikan Lele dalam legenda ini dianggap sebagai sosok yang penuh belas kasihan dan memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu manusia dalam kesulitan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.